Almarhum Siti Habibah, Ibunda Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Prosesi pemakaman rencananya akan berlangsung pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekan kami, Febrian Ahmad, akan melaporkan langsung dari Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Febri, apakah rombongan keluarga sudah tiba di pemakaman? Febri, saat ini keluarga besar dari Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, karena masih belum tiba di lokasi TPU Tanah Kusir, dikarenakan prosesi ataupun sholat terhadap jenazah sahaja Siti Habibah ini dilakukan tadi setelah zuhur, dan juga mereka berangkat dari Puritik Keas menuju ke TPU Ketini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan diprediksi akan hadir atau tiba di sini sekitar pukul 14 atau sesaat lagi. Dan kami juga dapat informasikan bahwa sejumlah tamu yang ada di TPU ini sudah hadir. Kami juga tadi melihat ada Menteri Agama Lukman Hakim yang hadir di sini. Tadi juga ada beberapa politisi Partai Demokrat seperti Dedy Yusuf, yang juga turut hadir di TPU Tanah Kusir untuk dapat menyaksikan langsung atau memberikan penghormatan kepada ibunda dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pun lokasi dari pemakaman Siti Habibah ini juga dilakukan di blok khusus TPU Tanah Kusir, berdekatan dengan sejumlah makam dari keluarga tokoh di Indonesia, seperti ada dekat dengan makam Adara Taista, yaitu menantu dari Hatta Rajasa, dan juga satu komplek dengan makam dari ibunda Hatta Rajasa, politisi yang juga merupakan besan dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan rencananya nanti pemakaman ini akan digelar secara, prosesnya adalah proses pemakaman biasa, tidak ada prosesi militer di sini, dan juga akan direncanakan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Widya? Iya, Febri, bisa Anda gambarkan juga terkait pengamanan di sekitar TPU Tanah Kusir, jelang pemakaman? Widya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, setidaknya nanti akan ada sebanyak 200 persen dari kepolisian yang akan mengamankan prosesi pemakaman Siti Habibah. Almarhumah Ibunda dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan 200 polisi ini dikerahkan dari Polres Jakarta Selatan dan juga sudah memiliki tugas masing-masing, diantaranya nanti akan mengamankan sejumlah tamu VIP yang akan hadir di sini dan juga mengatur alus terlulitas yang terjadi di depan atau di sekitar TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu, kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa Pas Pampres juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk dapat memastikan bahwa proses pemakaman yang dilakukan di sini akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Demikian, Widya kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Febri. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.